selamat datang di kelas miss lulu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan amin hello students today we learn about chapter 12 part 1 I can do it jadi hari ini kita belajar chapter 12 dengan tema saya dapat melakukan itu before I explain about the material I want to explain about the goals first students are able to identify the sentences using can or cannot second students are able to create the sentences using can or cannot and the last students are able to learn how to anticipate flutes jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah miss lulu ingin kalian dapat yang pertama siswa mampu mengidentifikasi kalimat menggunakan can or cannot yang kedua siswa mampu membuat kalimat menggunakan can or cannot yang ketiga siswa mampu mempelajari cara mengantisipasi banjir nah ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yuk kita masuk ke materi now we learn about activities sekarang kita akan belajar tentang aktivitas atau kegiatan now I have a picture look at this picture walk, berjalan swim, berenang jump, melompat dance, menari run, berlari sing, bernyanyi ride a bicycle, bersepeda play, bermain nah nanti kalian ulangi lagi ya di rumah cara membacanya now we are discussing about can or cannot sekarang kita akan membahas tentang can bisa atau dapat dan cannot tidak bisa atau tidak dapat look at the picture I can play guitar saya bisa bermain gitar look at the picture arena can dance arena bisa menari look at the picture they cannot play volleyball mereka tidak bisa bermain volley and the last look at the picture andy cannot play piano andy tidak bisa bermain piano jadi ini adalah contoh dari kalimat menggunakan can dan cannot kalau can artinya bisa atau dapat sedangkan cannot artinya tidak bisa atau tidak dapat sampai sini paham ya anak-anak now I have dialogue listen carefully repeat the dialogue after your teacher ulangi dialog setelah gurumu jadi nanti kalian ulangi lagi ya di rumah cara membacanya halo Rama what are you doing halo Rama apa yang sedang kamu lakukan halo Angga I am cleaning my bicycle halo Angga saya sedang membersihkan sepeda saya oh I see can you ride a bicycle oh begitu bisakah kamu mengendarai sepeda yes I can but slowly ya saya bisa tapi perlahan oh great oh bagus what about you bagaimana denganmu I cannot ride a bicycle I will learn it saya tidak bisa mengendarai sepeda saya akan mempelajarinya nah ini adalah contoh dialog percakapan menggunakan can dan cannot oke sampai sini paham ya anak-anak tentang penggunaan can yang artinya dapat atau bisa dan cannot yang artinya tidak bisa atau tidak dapat now I have exercise for you sekarang Miss Lulu punya tugas untuk kalian look at the pictures then complete the sentences with can or cannot and verbs lihatlah gambar-gambarnya kemudian lengkapi kalimat dengan can atau cannot dan kata kerjanya tugasnya dikerjakan Miss Lulu tunggu hari ini ya thank you for watching my video see you next week bye 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 bye